Tempat wisata Pesona Wanajaya yang terletak di kampung Rawalele Desa Wanajaya kecamatan Cibitung, tak hanya menyajikan rekreasi bernuansa alam saja. Didin Wahyudin, pengelola Pogdarwis Pesona Wanajaya menjelaskan salah satu ide besar yang ingin digagas adalah membuat wadah berkumpulnya para pecinta olahraga ekstrim dan motor cross untuk menuangkan ekspresinya. Berdiri di lahan seluah 9 hektare, penggila motor cross dan sepeda gunung atau mountain bike MTB bisa menjajal trek off-road yang dibuat dengan standarisasi ikatan motor Indonesia ini. Tak hanya itu, terdapat pula trek jumping yang memacu adrenalin dihususkan bagi pecinta sepeda BMX, MTB dan Deerjump. Dilengkapi pula dengan airbag untuk menghindari cedera setelah melakukan freestyle di udara. Kami dari kepemudaan yang emang tadinya tuh berangkat dari hobi. Dari hobi, kebetulan kami itu salah satu penggiat dan motorik di otomotif sebagai pemobili motor cross. Yang tadinya kami tuh sering adventure, kalau enggak kita punya tim balap, yang balap kemana saja. Mungkin itu sisi endingnya, kelima ke permainan kita dan emang butuh wadah dan tempat emang yang permanen. Itu berangkatnya. Baik, kalau Pasona Wanajaya ini sendiri, luasnya berapa hektare Pak ya? Kalau untuk total, jona untuk motor cross ini sendiri, ini 3 hektare. Yang buat wisata di belakang sama sepeda itu 6, jadi totalnya 9 hektare. 9 hektare Pak. Baik, kalau tempat yang di belakang ini berarti khusus motor cross aja Pak ya? Totalitas ini motor cross. Baik, kalau yang sepedanya di bagian mana Pak? Kalau untuk kepedanya, yang untuk jona adventure, ini luas. Di belakang ini. Oh, baik. Dan di belakang ini, yang membuat spotting, kepedanya. Ada portrek, ada jam, ada launcher, ada airbag, gitu. Baik, nanti kita akan jelaskan. Baik, untuk menggunakan trek ini Pak, masyarakat hanya butuh membayar tiketnya saja atau seperti apa? Ya, gini. Untuk penggunaan ini, kami tidak ada batasan. Silahkan dari berbagai genre penghobi motor plus ya. Dari motor modif, yang build up-nya, silahkan. Kita tidak ada pemilihan, gitu ya. Terkait untuk biaya masuknya, sudah tertera di depan. Dan klasifikasinya sudah ada di depan. Motor build up dan GTX pun sudah terpilah. Yang mungkin yang jadi batasan kami itu, nilai safety-nya. Ini safety-nya. Atau ini meminimnya, kita pakai lampu, tanpa kenipi, sepatu, gitu. Dan disinipun, saya meminimisasi untuk pengamatan yang kita berangkat di sini pun. Jadi kita pembelajaran. Pembelajaran regenerasi. Regenerasi untuk para pembalap-pembalap baru. Kita bikin, di sini ada sekolah, apa, akademi-nya. Nah, kita bikin akademi balap-nya juga. Baik. Dan itu pun bukan berarti kita menutup kemungkinan dia akan jadi joki ya. Jadi bukanlah benar. Tapi minimal dia tahu rule skill untuk mengendarai motocross itu seperti apa. Safety-nya seperti apa. Seperti apa, ya. Baik. Itu namanya farm track. Farm track, emang yang diutuskan buat sepeda. Di sini itu tanpa digues. Tanpa digues, tapi kita push. Kita push. Pas begitu di titik elevasi, kita push sepedanya. Dan itu akan membentuk tingkat percepatan. Dan akan terus dikombin, dikombin, dikombin terus. Nanti akan timbul kecepatan yang emang maksimal. Ini bisa sampai 20-30 km per jam. Kalau emang udah maksimal. Selain sepeda bisa dipakai buat apa lagi, Pak? BME, skateboard, inline skate. Pas ke roda, bisa. Pas ke roda, bisa. Mantap. Pas ke roda, bisa.